Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai. Utang katanya. Ternyata Agus Azzaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'ah Tali. Tak pikir itu sudah membayar, ternyata masih dihutangkan. Nah ini sudah selesai berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu. Sudah membayar utang gitu. Saya mau cerita sebentar tentang Khol. Dulu 84, guru saya G.H.J. Memun Jiber, semua maaf saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk mutamar. Termasuk bapak kandung saya G.H.J. Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondo ini zaman itu masih ke As'ad. Kemudian jadi tonggak sejarah penting dalam NO yaitu kembali ke Khiktok 26. Kita tahu NO dulu itu Ormas, kemudian Eragus Wahid jadi partai politik. Eragus Dur karena saran beberapa Kiai, Wafimu Qodimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Sidiq dan beberapa Kiai kembali lagi ke Khiktok 26. Yaitu menjadi Ormas, organisasi masyarakat yang menawungi, yang mengayomi, yang menganjurkan masyarakat ahli sunnah apa? Baljama'ah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para mu'asis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dewi Mbah Mun. Saya nanti cerita Mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Atakoh As-Somadiyah di Karang Said Muhammad, Bawa'idnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbehnya itu di daunya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma, atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sidi, gitu ya. Ada koruptor soan, salam template-nya ya diterima. Ada calon bupati cantik, ya didukung. Pokoknya agak-agak doyong. Tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh, karena fleksibel. Jadi, akhir jasad tahu. Jadi, ada dua tamfil. Karena memang menghadapi orang Fasek, orang Dolem ini, kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afi bisa bakul Masail. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digajlek sama bapak saya. Berteman orang Fasek, hukumnya gimana? Pasti dijawab, harap. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang Fasek, hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azza M pernah bikin seni, tamar seni. Anggap saja, mademnya seperti itu. Jadi, ya agak doyong-doyong sedikit. Masak ketop, berteman orang yang macam-macam. Tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang. Itu berarti itu ya. Ya gitu, kata Mbah Munti itu. Jadi, untuk menahan angin yang besar, pilihannya hanya dua. Anda kokoh, kayak pohon kurma. Atau fleksibel, kayak padi. Nah, Islam Indonesia, kata Mbah Munti, itu pariwai katanya, padi. Jadi, ungkapan-ungkapan para masyayah ini penting, karena khazanah yang saya baca, saya berkali-kali cerita ini, dalam kitab Khilyatul Awliya, itu, Abu Nu'em Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sofyan bin Uyayna. Ini gurunya Imam Shafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua Nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senangannya, dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini, suka menyambangi orang-orang yang fasek, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa, karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, inama anatobi pun udawil merto. Seorang Kiai, seorang Nabi, orang yang baik, itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu, ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibasul masa ilgkasi. Karena tadi dipolak-balik itu. Bina orang, berteman orang fasek, hukumnya haram. Karena wainka dasarin fajarnibhu suratan. Tapi kalau bina orang fasek, hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi, fekya itu ya kata diwolak-balik. Makanya, sholat juga gitu. Sholat yang tumak ninah, yang lama itu ya bagus. Masa jagungan pengirahan nggak asik? Jagungan sama teman aja asik, masa jagungan sama pengirahan tidak apa? Asik. Tapi kalau bina abbas sholat itu cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim, jaga imej. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Nah kebetulan madhab saya itu yang kedua itu. Jadi kalau gos azaim itu sholat lama sekali. Itu ada madhab tandingan. Itu madhab saya. Karena ini sepo saya. Meskipun top beliau, tapi sepo saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini baru, berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini, baru memulai. Jadi, madhab itu penting. Jadi, pembanding itu harus diutarakan. sehingga dalam fekeh manapun, itu sebuah madhab. Itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fekeh, antar ulama, itu mesti gak ada yang menang. Misalnya, saya kiai kelihatan miskin itu ya baik. Supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya, kiai yang miskin itu ya gak bisa nolong santri. Karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya, dulu Imam Shafi itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik, tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabannya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal. ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hassan Ashebani. Akhirnya Imam Shafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Shafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Yaa Syed Muhammad, Masyur ini murid beliau, kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hassan Ashebani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. jadi menghitung uang itu di ruang tamu. Melihatan. Ini kaget. Ini kiai kok kedenyan kata Imam Shafi'i gitu. Tapi apa kata Muhammad bin Hassan Ashebani? Anda kagum ini, Anda kaget ini? Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang faseq. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai masyarakat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang faseq, bahaya. Berarti kiai boleh kaya. Boleh, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudusukai. Ada yang kesampean, ada yang enggak. Tapi, karena kalau pakai logika peke, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang doleh, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang faseq, orang yang enggak soleh, ribet. Makanya kiai terus dukung. Akhirnya ikut politik tadi. Eh, enak menowo, bupat ini kena diatur. Diatur konsolat, orang yang sisi proposal, maksudnya diatur konsolat. Ini cerita-cerita logika-logika peke. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi diantara orang-orang pilihan. Termasuk bahkan diantara para nabi dan Tuhan. Jadi, unik. Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyur itu. Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu, dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah, berarti kamu malaikat dong? Iya, saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya, agak-agak sopan karena gak pernah mondok di salafiyah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang Wah, itu keliru. Anda pasti keliru. Hal ro'ayta habiban yumi tu habibah Hal ro'ayta khulilan yumi tu khulilah. Saya ini khulilur rahman. Saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang di kasih. Itu Israel akhirnya ngaji. Masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hok ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya. Masa ini kekasih Allah. Kemudian oleh Allah dibunuh. Dimatikan. Terbanglah Israel. Matur lagi ya Allah. Kata Ibrahim. Hal ro'ayta khulilan yumi tu khulilah. Masa kekasih bunuh yang di kasih. Kayaknya masuk akal. Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira. Akhirnya oleh Allah dijawab. Ya sudah begini. kamu datang ke Ibrahim bilang Hal ro'ayta habiban yakrohu ayyalka habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim Israel datang lagi. Logikanya sekarang tidak begitu. Begini. Diajarin. Hal ro'ayta habiban yakrohu ayyalka habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang di kasih. Terus kata Ibrahim oke ya 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 terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus ya tidak usah jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah kalau dipondok ngerepotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Barokahnya baca ini dialek-dialek orang pilihan ini akan tersibat. Karena tidak dalam semua kebaikan itu tidak ada logikanya. Rata-rata ada logikanya. Misalnya begini. Kalau Anda orang soleh kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman pilihan Anda mengizinkan apa tidak? Karena potensi jadi fasek ya tinggi karena di tempat-tempat masyarakat. potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dainya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran pekerja mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah harus ada taswek harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasek itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua basul masail jawabnya pede semua. Tidak ada ragu. Tidak ada khilaf. Bagus lah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab Fekih misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji itu kok saya pindah ke Sukorjo sini. Banyak ulama yang mengatakan harap. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. jadi banyak di kitab Kol Yubi searahnya Mahali jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir dia nyaman tidak dapat teror itu tidak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fukoha para fukoha itu harus berdebat. karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu banyak ulama' yang berpolitik mulai wali Songo sampai sekarang Alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluin utusan dari komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. kalau dulu orang ceritanya itu orang cempah. Itu setelah di Indonesia besar wali Songo dan Brawijaya V itu sudah mulai oleng itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan Islam di lemak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang jadi Jogja jadi Solo dan seterusnya tapi kata Mbah Muni itu tetap barokah karena orang Islam terus terbiasa mimpin sekeliru-keliru sidik sebabnya orang Islam biasa mimpin sehingga zaman Mbah Hashim yang sudah mimpin Mas Umi zaman Ki As'ad pengaruhnya besar sampai sekarang Ki E.K pengaruhnya besar nah barokahnya Ki E.K pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran misalnya sekarang ada calon bupati kalau gak sholat jadi tolak ukur untuk calon apa bupati meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat tapi gak apa-apa lah sementara moral ini jadi ukuran sementara yang di Thailand di Patani itu karena dulu pelajarannya tasawuf itu orang gak ambisi mimpin dunia tau-tau dipimpin dan akhirnya nyun sewu ya saat Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena gak punya pengalaman memimpin akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya di mimpin tapi Islam Indonesia beda karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara tentu yang paling populer dimulai gustur jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai sementeng Islam-Ishlam kulino mimpin jika di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolak ukur ada orang kalau terkenal koruptor atau terkenal selingkuh atau terkenal apa itu pasti gak jadi karena moral itu menjadi tolak ukur dan itu adalah politik para kiai jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh negara juga bilang seperti itu nah ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang mau maulah bekerjasama dengan Umarok kita tahu dulu Pak Arto ya rawo ke sini ketika Muqtamar 84 rawo ke Kiasat ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan Umarok dan akhirnya ini menjadi negara yang Alhamdulillah semoga selalu menuju Balgatun Toibatu Warobbun apa Khofur nah kemudian disini saya Tabarruk dengan Syed Muhammad gurunya G.H.J. Azaim saya mau cerita tentang Amaliyah tadi saya sebetulnya gak niat bacakan bab itu gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing ini panitiannya tanya khatam betul apa enggak iya khatam betul tapi kayaknya saya gak yakin karena saya ini kan dari Pondok Tafid biasanya anak khataman ini di di Dini di 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 baca tapi semoga dimaafkan Allah yang jelas itu enggak tapi saya mau cerita jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'at Ali ini saya baca diantara yang diakini Madhab Maliki ini saya baca saja tagnya jadi ada ada riwayat namanya kalau Syed Muhammad bahsakan itu Attaqoh Somadiyah kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqoh Al-Kubro yaitu dengan membaca surat ikhlas disini jumlahnya hanya 100 kali kila seribu kali tadi berapa 700 juta ini sudah susuk banyak ini disini hanya 40 riwayat lagi 100 seribu terus samian tadi berapa 800 juta wah ini sudah susuk ini itu anak cucu samian pasti masuk surga ini saya baca ini kitabnya Syed Muhammad Suratul Ikhlasi wal-itku minan-nar akhrajat toproniyu fil kabir anferus ad-daylami wawwa ibn uhtin najasi wakot khedaman nabiya sallallahu alaihi wasallam orang ini jadi khedimnya nabi kawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkara akul huwa wawahu ahad mi'ata marrotin fis sholat aghiriha kata bawahu lahu baru'atan minan-nar ini hanya berapa ini mi'ata marroh berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk 7 turunan untuk 7 turunan cukup ya untuk 7 turunan susok ini sudah susok aduh ribet ini nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren ini di halaman 188 Abu Abu'l Farad warwa Ibrahim bin Muhammad al-khiyari fi fawaitihi an-khudhefa marfu'an mangkara akul huwa wawahad al-famarrotin fakotis taro nafsahu min Allah berarti 100 ada riwayat lagi seribu nanti tak carikan lagi yang berapa 1 miliar jangan jangan banyak-banyak nah ini saya baca ya wahadhal adatu huwa al-ma'rufu bi'ata kotis somadiyah wakotnaswa jama'atun muta'akhiril malikiyah alas ikhbabi atta kotis somadiyah wahaddu ala kira'atihah wasti'malihah minum asyayah abdussalam al-asmar saat terus ini jadi kulluha ula'i istahabbu atta kotis somadiyah ma'aktiro fi ba'dihim kalmisnawi bisidatiduk fi hadisihah iktimadkan ala anahada minalfadu'il allati yutazahalu fiha fa mansa'a yasta'amilaha roja'a khusulama fiha falabaksa bidhalik ala syarti'ala ya'ta kita subuh tazhalika anin nabi sallallahu alaihi wassalam hatta layak ku'afil kithbi alihi jadi intinya itu silahkan anda bikin jumlah sesuai versi anda yang penting anda jangan kampanye kalau itu perintahnya ganjir nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam karena kalau kamu atas nama kan nabi kemudian jumlahnya sampai 800 juta 800 juta berarti nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya jadi cukup yang riwayat itu disini hanya 100 sama 1000 jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa turunan jadi kamu harus ditutup dengan doa ya Allah semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan tolong catat ya Allah jadi artinya gini loh ya orang Indonesia yang sering praktekkan Atta Kosomadiya itu bukan tanpa dalil ternyata dalam adab maliki saya masih ingat ketika mbah saya kandung bapaknya bapak Asmani Mbah Nur Sam itu wasiatnya minta dibacakan 4.000 yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya dan kemudian Alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur kalau ada acara itu wong liokon moco anaknya melebu metu gak melok moco itu keliru saya jamin itu keliru saya sering kalau mimpin di rumah kalau yasinan di tonggok-tonggok anaknya gak moco saya keluar bapakmu wong liokon moco kata saya jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini yang ada riwayatnya itu itu tidak ada di khadis yang ada itu yang ada itu jadi anaknya harus ikut kalau tidak tidak usah akhirnya anaknya dah tinggi akhirnya takai jagung paling akhir kalau mendat sidik mau ngakur anaknya kadang-kadang tidak orang lain baca buahnya anaknya mau melebu mau gak mau tamu sampai rokokan ini harus ditobatkan keliru itu karena nasnya bukan awqiyayin solifin tapi awwaladzin solifin ini bukan provokator ini memang iya harus seperti itu nah terus tentang tadi la ilahilwa yang didawahkan ges azaim la ilahilwa itu penting sekali cuma saya mohon itu diilmonilah jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena diilmoni karena dimulai dari fa'lam anahu la ilaha illallah terus hanya ayat itu wastaffir lizam bikawalil mu'mini inawal mu'minat saya ulang lagi ya terus hanya ayat itu wastaffir lizam bikawalil mu'mini inawal mu'minat makanya menurut madhab sadili kamu diburuh baca la ilaha illallah dulu jangan istighfar dulu saya ulang lagi ya dalam madhab sadili itu la ilahilwa dulu gak boleh istighfar dulu alasannya masuk akal orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilahilwa itu langsung yukhfar lahum makot salaf sehingga la ilahilwa sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni cara menghentikan kekafiran gimana dia melafatkan la ilahilwa ini kalimah yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan la ilahilwa nah makanya kata abul khasan asadili wastaffir lizam bika eh biadil kalimah seseorang sah di istighfari itu kalau melafatkan la ilahilwa misalnya ada orang kafir mati kafir sah gak anak cucunya mengistighfari dia gak sah karena belum melafatkan la ilahilwa makanya kata abul khasan asadili wastaffir lizam bika eh biadil kalimah sehingga lafat ini spesial betul tapi kadang-kadang beberapa mursid cara berpikir lain ini kalimah toibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimah toibah sudah dalam keadaan apa suci itu juga masuk akal tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih lebih ingikuti manhadnya abul khasan asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilahilwa artinya la ilahilwa sendiri sudah bagian dari istighfar nah ya tadi buktinya fa'lam anna hu la ilahilwa terus wastafirli bika walil mu'mini alhamdulillah jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya jadi setelah tauhidnya sah yaitu ilahilwa baru sah diistighfari sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh tidak boleh mengis menistighfari terus saran saya kedua la ilahilwa itu filosofinya itu nafyun liuluhiyatil ghairillah wa isbatun liuluhiyatillah wahda filosofi la ilahilwa itu gimana menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semah semata itu caranya gimana caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri caranya gimana dilatih pakai logika saya berkali-kali cerita kalau ngaji saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan ada kualifikasi Tuhan jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah gak apa-apa kamu ngaku Tuhan kata Allah tapi nak ngaku pengirahan paling gak direputasi ada verifikasinya dimulai dari apa ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi aturannya jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU masa tahu-tahu jadi apa Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair coba yang kamu Tuhan kan selain saya prestasinya prestasinya apa ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin terus amlahum sirkun fisamawat kalau bikin langit kalau gak bisa ya urun urun semen apa urun bego pokoknya urun 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 ngerti-ngerti ngaku jadi pengirahan jadi ya kan lucu kan misalnya syarat kiai di salafiah keluarga kiai cucunya ngaji ngalim orang keluarga kiai aku kiai utama di salafiah oh mesti di penjara ya kan layo gak gawe langit bumi gak di prestasi terus ngaku sebagai apa Tuhan sehingga fair makanya saya berkali-kali cerita Juber bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad ini sudah orang alim Muhammad bin Juber bin Mut'im itu cerita awala Islami Abihi Mut'im itu orang pintar pintar sekali sangking pintarnya dia jadi delegasinya orang Quresh datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asrobatrin tawanan perang apa Badr yang namanya disuruh itu pasti orang pintar tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid karena zaman itu gak ada hotel nanti jadi geger orang musri nginep di masjid hukumnya gimana bahsul masa eltok zaman itu mau gak mau kalau sekarang kan ada hotel kiai juga punya wisma apa yang terjadi orang ini cerdas sekali dan delalah Nabi Fasolat Maghrib itu baca watur wakitabi masur sampai ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi namanya jadi Tuhan ya ada persaratan paling gak punya reputasi menciptakan langit bumi atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu gak diciptakan yang lain ini jadi Tuhan kok punya Bapak punya ibu ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi ada tanggal lahirnya ada tahun masa jadi Tuhan kok dulu buminya semuanya walhasil tuh akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib dia datang ya Rasulullah akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca sudah saya Islam saja argumentasi selain Allah Tuhan itu batal itu saya mohon santri-santri salaf saya itu baca Quran sampai seperti itu jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya ini bukan nyinder ini ngamuk ini jadi ya khatamannya tadilah seribu atau berapalah jangan banyak-banyak juga kasihan malaikat yang nyatet kan wong baru subhanawal hamdulillah aja ditek hadisnya ad abad al malaikah itu baru subhanawal hamdul itu sudah mencapekan malaikat makanya sawiridan itu arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ada madhabnya jadi jadi kalau gusazzaim sholat lama tak saingi sholat cepat itu sama-sama ada madhabnya yang cepat kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal mau goda itidal saya sudah sujud pusing tapi jangan tiru ini madhab yang agak-agak khusus lah sudah cara orang Madura agak khilaf 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 ini agak khilaf ini sudah tapi saya ingin kalau ngaji Quran itu dilatih dilatih berlogika jadi Allah itu fair gak apa-apa kalian ngaku Tuhan itu gak apa-apa tapi tunjukkan prestasi kamu apa aruni ma da khalaku minal ardi am lahum syirkun bersama diulang lagi setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya gak butuh yang lain lah masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain butuh bumi eksistensinya butuh makan butuh minum makanya Allah cara meniadakan ulu hias lainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali itu tadi dengan cara-cara seperti itu sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khal kas samawati wal arti wala khal ko anfusihim wong Tuhan kok gak punya reputasi bikin langit bikin bumi bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja gak bisa ya sudah lah kamu gak usah ngaku Tuhan gak level akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati yaitu wal awal wal akhir wal zahir wal bakti itu yang mutim ini tadi termasuk orang sangat cerdas sekali padahal itu membacanya bukan pas bahsul masail enggak nabi pas sholat maghrib juga bukan pas ceramah enggak tapi itu didengarkan makanya termasuk ini ini spesial untuk hormat saya kepada kiasat makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri ini agak sensitif tapi sudah saya gak perlu takut fitnah saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan Bapak saya Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal fatiha sangking senengnya Quran mungkin bisa kamu saingi itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran itu sangat menyigong saya orang kafir itu bisa paham Quran ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba mendengar apa Quran dan itu masih kafir apa sudah Islam masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun itu ngefek makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya saudari putrinya kemudian dengar itu dia terus iman begitu juga mut'im itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman makanya kata Ibnu Jarir At-Tobari kamu jangan pernah bilang gini syaratnya paham Quran itu harus alim harus gini 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 lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah ya Allah engkau ngandani kami dengan Quran yang gak bisa difahami kecuali alim dulu lah saya alim gimana gak pernah mondok mondok gimana saya kapir jadi artinya gini kata Ibnu Jarir At-Tobari Allah gak mungkin mengatakan gini ifhamil Quran bimala fahmalaka Quran ini harus kamu fahami sementara orang kafir karena lafadnya Quran khusus gak bisa memahami makanya Quran itu dibaca itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa Al-Quran padahal kafir nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran padahal dia saat itu masih apa kafir karena tadi logika misalnya gak faham secara lafad Arab sekarang misalnya ada orang ateis saya pernah didatangi seorang ateis yang gak percaya Tuhan saya mau Islam asal anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa coba Quran dibaca secara makna tidak secara lafad tapi secara makna begini misalnya ada orang ateis datang ke saya saya mau Islam asal anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa terus saya tanya ini ngajak goblok-goblokan apa pintar-pintaran terus dia jawab ngajak pintar-pintaran Pak saya ini dokter katanya maksudnya di akademiknya dia dokter mungkin jurusan matematika atau apa tapi di di ketuhanannya jeblok terus tak tanya kalau ini ada kertas kamu suka ada rumusnya apa suka ada ya suka ada rumusnya kenapa ada kertas ya karena ada yang bikin nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya mawujud apa enggak ya pasti mawujud lah pasti ada ya sudah anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada masa alam yang seperti ini langit dan bumi ini mawujudat kemudian kamu katakan kholakohal adam bahwa alam raya yang mawujud ini diciptakan oleh ketia dan ya juga berarti Tuhan itu ya ya itu yang namanya Tuhan lalu mulai dulu kaya-kaya ngomong gitu kan saya Islam katanya jadi kaya-kaya itu kadang-kadang kalau dawa pokoknya KBU di gawe Tuhan beda dengan dawanya orang-orang mantek orang-orang mantek itu kan enggak pernah nyebut Allah ini alam khawadis labudamin muhdis meskipun mereka nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah tapi sebetulnya kan enggak langsung bilang Allah jadi enggak kasih tahu alam raya ini mawujud enggak ya mawujud Pak-Bak bisa enggak sesuatu yang enggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada ya enggak bisa namanya enggak ada itu enggak bisa jadi faktor nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa that yang wajibil wujud jadi kita ini kalah pinter ulama-ulama dulu ya Alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu kalau kalah sama ulama sekarang isin jadi ulama dulu sudah pinter pasti pertanyaan dasar manusia hadil mawujudat itu man kholakoha siapa yang menciptakan kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan mereka pasti enggak nerima ya jawab saja hadil mawujudat mesti kholakoha mawujudun nah berhubung mawujud ini bersetatus pencipta harus super nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabibul asbah yang oleh islam dinamai Allah tapi kita langsung ngomong Allah mesti aja bingungkan kan bagi yang bagi yang bingung maksudnya ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamati lah diresapi sampai seperti penjelasan saya ini sehingga punya kualitas ilmu karena syaratnya memang fa'lam harus punya kualitas apa ilmu ilmu itu apa mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu misalnya kalau Allah sudah sudah jadi Tuhan ya harusnya masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani ditemukanlah sifat awal atau kodim makanya bener Gus Azaim tadi kalau sudah bertauhid harus apal akidah berapa khom khomsi dimulai apa wujud kenapa harus dikatakan wujud karena alam raya ini kadung mawjudat hatihil alam mawjudun masa mawjudun kholakohul adam masa mawjudat kholakohal adam nah itu yang disebut amkuliku min huirise in amhumul khalikun jadi saya mohon semohon-mohonnya cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif karena Quran adalah kulfalillahi khujatul bahalik dilatih jangan bosan dilatih makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu cek fere Allah fair betul gak apa-apa saya punya pesaing kata Allah tapi yang imbang dong pasau gawe langit ya bantu lah atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu kalau saya bikin bumi ya ada bumi nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari materinya dari mana coba dari yang sudah ada sekarang kan tetap saja gak ikut bikin kan tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud kalau mereka paling rekayasa hidup wujud di otak adik nah harus sampai seperti itu sampai kata Gus Azim jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman kalau kamu gak setuju teori ini kata Allah cari kitab suci versi anda aturan jadi Tuhan itu apa ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan dimana-mana Tuhan itu pecinta lahir dan bumi jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan jangan latak uzah jadi Tuhan jangan karena sakti jadi Tuhan nah ini disini pentingnya ilmu balagho ilmu mantek yang Alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat kholakoha maujudun nah yang maujud ini siapa ya wajibul wujud nah kemudian Islam menamai ini Allah SWT makanya ulama dulu kalau mengetikan Allah itu siapa that yang wajibul wujud itu filosofinya luar biasa karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateism bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketia dan makanya saya bilang tadi ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran lah anaknya ngajak goblok-goblokan yang ini terus kita goblok bareng loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud orang orang wujud kok mempengaruhi yang ya mau kamu nak goblok bareng akhirnya saya ini dokter masa kamu wajak goblok ya sudah pinter saja kata saya Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan Islam memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain teologi tapi kan polanya dia pasti pinter makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil mubin yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan ini yang terakhir saya beri contoh terakhir ini penjelasan Quran dulu orang kafir tiara berpikir itu begini Muhammad urusan kita ini banyak problem kita banyak masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan kalau problem banyak ya Tuhan harus banyak ada Tuhan pohon Tuhan hujan ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan ada yang sial pokoknya diurus yang banyak maka mereka bilang ini aneh urusan banyak kalau Tuhan hanya satu ini aneh tapi Nabi secara sabar dan yang diomongnya orang kafir tidak anak mahatali orang kafir jadi nanti kalau anak mahatali tidak paham Quran ini kebangetan orang kafir saja paham akhirnya Nabi secara santai secara rilek memberi penjelasan gini kalau Anda menjadi buruk kalau orang Arab dulu bilang abdan kamu suka enggak punya majikan banyak perintahnya beda-beda semuanya memaksa kamu untuk nurut sama punya majikan satu yang baik ya enggak suka lah Muhammad kalau majikan saya banyak semuanya berhak merintah saya enggak enak majikannya satu saya satu saja terus kata Nabi Tuhanmu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak kamu bingung perintahnya banyak akhirnya mereka paham dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan langsung diberi analogi kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak perintahnya beda-beda kemudian jadi buruh yang majikannya satu kamu milih mana ya milih satu Muhammad ya sudah kalau Tuhannya banyak perintahnya banyak kamu juga bingung langsung menjadi paham nah ketika ada orang enggak ikhlas Nabi cara memberi penjelasan juga gampang misalnya saya dikasih uang 1 juta kemudian matur saya sama Pak Afif aneh enggak saya ini orang aneh enggak orang aneh enggak itu Nabi kalau mencontohkan orang enggak ikhlas gitu kata Rasulullah orang enggak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak min kholisi malih budak itu dibeli dari uangnya sen kemudian fa'amillah hadal abdu budak ini kemudian bekerja dan aktohullatahu hasilnya dikasihkan sama orang lain terus Nabi memberi percontohan ayasurukum ayakuna abdukum kaghalik apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja terus disuruh setor hasilnya jadi budaknya kamu yang beli yang biayai kalau sekarang mungkin enggak ada budak gini lah saya nyuruh zahid tak kasih mobil tak kasih bensin tak kasih uang jalan supaya narik angkot hasilnya disuruh ngasihkan saya ternyata dikasihkan orang lain dan maturnuan sama orang kamu suka punya budak seperti itu ya enggak suka ya Rasulullah ya ibaratnya seperti itu bumi yang bikin Allah nyawa kamu yang bikin Allah semua fasital dari Allah kemudian kamu menyembah selain segampang itu dan Nabi Telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas muslim dan semuanya tanpa paksaan la'ikroha fiddin karena cara tabayyana cara tabayyana gimana itu punya kemampuan menjelaskan wal kitabil mobil ini makanya saya mohon ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini ini kan kader-kadernya Mbak Samsul Arifin Mbak As'ad Gus Fawa'id sekarang Gus Aza'im semuanya harus punya kemampuan wal kitabil mobil sehingga diantara sifatnya Nabi itu Fatona punya kecerdasan Nabi itu gak pernah debat kalah meskipun sudah terdesak gak pernah kalah pernah Nabi itu ngertikan la'adwa walatiarata gak ada penyakit menular ada orang yang mungkin kurang suka iseng ada ontah yang sudah gudikan dijejerno sama yang waras ternyata yang waras jadi gudikan akhirnya Nabi diundang kira-kira gitu Ya Rasulullah kata engkau gak ada penyakit menular tapi ini ontah yang gak gudikan tak jejarkan yang gudikan ikut gudikan berarti kan menular Nabi santai jawab faman jarrobal awal lalu yang pertama gudikan ketularan siapa katanya wah kalau ini asli Nabi ya ya sudah jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua ternyata Nabi tanya-nya lagi faman jarrobal awal yang gudikan yang pertama siapa oh ini asli ya ya maksud saya itu jadi Nabi itu gak pernah kalah karena Nabi punya apa Fatona jadi saya mohon ya tadi makanya ini efeknya itu khatamannya gak boleh banyak-banyak ya maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa khataman banyak-banyak tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tadebur gitu tapi ya tapi kalau ini musim khataman gimonggol lah cuma saya kok kasihan malaikatnya tadi itu ya kalau Tuhan minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azaim semua masayah semua keluarga besar Kiai Asad yang saya hormati juga pemateri kedua atau ma'idah hasanah kedua Kiai Haji Musleh dari Madura kemudian Kiai Haji Afifuddin semua yang saya hormati ini saya hadir perjalanan terpanjang karena satu tahun jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021 jadi ini perjalanan yang ekstra ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai hutang katanya ternyata Agus Azaim tidak legowo memaafkan dia itu hutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar ma'atali tak pikir itu sudah bayar ternyata masih dihutangkan nah ini sudah selesai berarti saya sudah jadi orang baik kira-kira-kira kira-kira gitu sudah bayar hutang saya mau cerita sebentar tentang khol dulu 84 guru saya Kiai Haji Memun Juber semua mas saya se-Indonesia rawo ke sini untuk mutamar termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang ikut menyaksikan betapa Pwondo ini zaman itu masih Kiai Asad jadi tonggak sejarah penting dalam NO yaitu kembali ke Khitoh 26 kita tahu NO dulu itu Ormas kemudian Eragus Wahid jadi partai politik Eragus Dur karena saran beberapa Kiai Wafimu Kodimihim ada Kiai Asad Kiai Ahmad Sidik dan beberapa Kiai kembalilah ke Khitoh 26 yaitu menjadi Ormas organisasi masyarakat yang menawungi yang mengayomi yang menganjurkan masyarakat ahli sunnah apa tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri para muasis yang diibaratkan sebagaimana pohon saya masih ingat Dewi Mbah Mun saya nanti cerita mas saya sebentar terus cerita kitab Al-Atakoh As-Somadiyah di Karang Sayyid Muhammad Bawaidnya maksudnya kalau Islam Arab ini kata Mbah Mun kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma jadi kuat dan wajah Tasbehnya itu di daunya tidak jatuh tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi jadi ya agak doyong-doyong sedikit jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi jadi ya doyong-doyong ada koruptor soan salam template-nya ya diterima ada calon bupati cantik ya didukung pokoknya agak-agak doyong tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh karena fleksibel jadi jadi ada dua tamfil karena memang menghadapi orang fasek orang dolim ini kita sebagus lama itu ya kebingungan ini mungkin Ki Afif bisa bakul masail karena pertanyaannya gini saya berkali-kali digajot sama bapak bapak saya berteman orang fasek hukumnya gimana pasti dijawab harap tapi kalau pertanyaannya dibalik membina orang fasek hukumnya gimana baik dan bisa membina kalau berteman makanya Gus Azza M pernah bikin seni muktamar seni anggap saja mademnya seperti itu jadi ya agak doyong-doyong sedikit masa ketop berteman orang yang macam-macam tapi itu fleksibel nyatanya tetap soleh sampai sekarang itu berarti itu ya ya gitu kata Bapak Muni itu jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi nah Islam Indonesia kata Bapak Muni itu pariwai katanya padi jadi ungkapan-ungkapan para masyayah ini penting karena khazanah yang saya baca saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Awliya itu Abu Nu'em Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sofyan bin Uyaynah ini gurunya Imam Shafi'i itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya ini dua Nabi yang sekurun sama-sama masih muda Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh menyambangi orang-orang soleh tentu itu bagus tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasek orang-orang yang gak jelas ketika dua beliau ini ketemu tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang gak jelas kata beliau seorang Kiai seorang Nabi orang yang baik itu ibarat dokter dimana-mana dokter itu ngobati orang yang apa sakit kalau anda dokter dan peneliti satu penyakit pasti cari daerah yang banyak pandeminya masa neliti pandemi di orang-orang yang apa sehat jadi ini juga perlu dibahstul masa ilkan karena tadi dibolak balik itu bina orang apa berteman orang fasek hukumnya haram karena wainka ala dasarin fajarnibhu suratan tapi kalau bina orang fasek hukumnya baik bisa bina kalau berteman jadi fekih itu diolak balik makanya sholat juga gitu sholat yang tumak ninah yang lama itu ya bagus masa jagungan pengirahan gak asik jagungan sama teman aja asik masa jagungan sama pengirahan tidak apa asik tapi kalau ibuna abbas sholat itu cepat ketika ditanya kenapa kalau anda sholat cepat setan baru tata-tata mau goda sudah selesai karena setan itu ya jaga jaem jaga imet jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu macak-macak dulu ternyata mau ke situ sholatnya sudah sudah selesai kebetulan madhab saya yang kedua itu jadi kalau gosh azzaim itu sholat lama sekali itu ada madhab tandingan yaitu madhab saya karena ini sepo saya meskipun top beliau tapi sepo saya saya sudah 50 beliau baru 40 ini baru berarti baru memulai kiai kalau pakai umur nubuah ini baru baru memulai jadi madhab itu penting jadi pembanding itu harus diutarakan sehingga dalam fakih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding dulu itu setiap debat fakih antar ulama itu mesti tidak ada yang menang misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu Terima kasih telah menonton